ini segini berapa pak? 10 ribu oke bro jangan lupa di subscribe Anton Abok TV oke disana lucu-lucu oke nanti saya juga bintang tamunya disitu Anton Abok TV di subscribe dan juga di share, di like, di comment terima kasih Jangan lupa subscribe Anton Abok TV Jangan lupa subscribe Anton Abok TV bukan teman-teman subscribe Anton Abok TV Anton Abok TV Hai guys kalau kasihan sama temen saya jangan lupa di subscribe Anton Abok TV ini dia orangnya kontennya tuh lucu-lucu guys yang gini-gini nih pokoknya mah subscribe Anton Abok TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Anton Abok yang sudah tidak mabuk lah jadi ceritanya ini saya lagi di dekat rumah lagi atit jadi saya bawa obat sebelum makan makan 4 bulu di rumah juga udah dibikinin bubur tapi dari kemarin saya nggak enak langsung nggak berasa ini saya coba beli padang saya cobain ya jadi sebelum makan itu harus mau obat dulu ada obat sebelum makan saya melambung jadi buat teman-teman hati-hati yang segera AC atau kurang tidur terus lupa makan itu kalau udah ini berabe takutnya itu sakit amas juga sakit tapi alhamdulillah sekarang sendiri kemudian cepat sembuh nah tapi saya lagi makan nih mau makan di depan ada ada ibu-ibu guys sama bapak-bapak ya mungkin lagi jualan jadi saya samperin sama-sama separuh depan ini udah dua sebetulnya dua minisnya atau ya dagang rupuk duduk aja di pinggir jadi sehat aja makan dulu nah ini di depan saya udah ada bapak sama ibu yang sedang jualan tadi saya lihat di dalam saya akan tanya-tanya nih Assalamualaikum Mbah Assalamualaikum Mbah Dhamang Mbah Dhamang Mbah Dhamang Mbah Dhamang Mbah Dhamang Mbah ini calang naon Mbah ini hidupi kentang ini jadung barang nasi di Magelang ini gorengnya di api jadung barang nasi masih barang nasi di Magelang jadi ini barangnya dari Magelang oh barang nasi dititip di Bapak oh gitu abis mana cerah tanah ke Cimahi oh jadi ini mentahannya dari Magelang oh barang nasi barangnya ke Magelang terus ditambung di Cimahi di pasar antri di pasar antri Bapak beli mentahan terus dipasak 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 sama Bapak sama Ibu iya wah ini segini berapa Pak sepuluh sepuluh ribu iya sama bapak cuma punya dua ribu iya dari sananya berarti oh iya bekas ongkos iya hahaha ini kalau habis ee kalau semuanya berarti sehari dapat berapa Pak nggak tentu nggak tentu sudah ada loiter apura ada nisa lima ada nisa lima bisa tiga berapa dapat uangnya biasanya sehari 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 kecil kanatengkut oh seratus kalau yang besar jadi 15 150 iya paling kecil oke nuju rame oh lagi rame 200 paling rame jadi kalau lagi rame 200 nah terus berapa berapa di hujan ini di manawian iya nah terus lagi sepi iya 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 bapak asli di mana tinggal di mana pak tidak sabar di mana iya asli di cipebar iya di cipebar iya di rame rame penyerah weno iya nilainya sesama si iya life of you ee enggak tu teman di leper teman pindahan Oh iya dipindah di Binung ya, Binung Jati di Gatuh, tapi belakang pindah di Papangungan, tapi suka nengok juga Garang nengok, Bapak, namanya di Gunung, Gunungan, Triung Padung, oh iya, jadi anaknya, eh Bapak tinggal di Triung Padung, cucu tiga, meninggal satu, berarti anaknya cuma satu Pak Bapak usia berapa tahun sekarang? 75 tahun, masih dagang, ibu berapa tahun, Bapak? Sekali acara chakon, ibu bahwa kita kosa, kamu Instead, billang pindahkan maupunila ya 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 tetap dagang berapa udah berapa ya udah berapa tahun Pak dagang ini jualan ini 4 tahun 3 tahun masih kuat ya Pak jualan midar bayar tempat-tempatnya bisa-bisa kok disini enggak 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 keluyuran ya ini sama kacang kalau kacang dari mana Pak ini dari simahi juga dari pasar antri direbus sama bapak sama si ibu suka ada kacang ada singkong tapi alhamdulillah apa ya ada yang beli ya kenapa enggak di rumah Pak dagang ininya sepi ya iya sekolah sekarang sekolah ngapalinya di naap oh iya sekarang sekolahnya online jadi enggak banyak yang jajah bapak tapi kalau misalnya waktu sekolah mah banyak dagang di sekolah ya bapak siapa tadi namanya bapak bawah yu ibu ibu esi ini jadi bawah yu sama ibu esi ya ibu eti jadi di sayang bodeg ya bapak masih pendengarannya masih bagus ya bu hebat Bapak ngitung masih tahu ya hitung uang mak apalagi sekolah dulu sampai kelas 3 3 SD iya bapak sekolah sampai kelas 3 SD ibu sekolah pas 2 2 2 5 orang itu orang-orang banung udah di banung ibu ikut sama si bapak ya tapi orang si bapak berdasar jodoh Pak ya ya penerima sehat Pak ya ini saya mau beli Pak ini Rp10.000 ya dan saya nggak beli yang pedas Pak lagi atit atit-atit iun ya ya terus bapak ke sini pakai apa angkut jalan kaki jalan kaki aja jalan kampung-kampung jalan kaki ya dari pagi di sini jalan kaki jalan kaki guys pulang jalan kaki juga jalan kaki masih kuat pelan-pelan sampai rumah jam berapa Pak kalau jam lima Pak jam lima Pak jalan kaki masih kuat pelan-pelan sampai rumah jam berapa Pak kalau jam lima Pak jam lima Pak pulang dari sini jam tiga jam lima tapi jalan ada motor ada ya jadi beliau ini berangkat jam berapa tadi ke sini Pak pagi-pagi jalan kaki pulangnya dari sini pulangnya dari ini jam tiga sampai jam pulang ke rumah setengah lima Pak setengah lima setengah lima jalan kaki lebat ya ya udah Pak kelahiran tahun 45 sekarang 75 sudah berapa tahun iya masih kuat Pak ya saya doakan pokoknya Bapak sehat sama Ibu ya mudah-mudahan banyak rejekinya terus iya mudah-mudahan eh apa rejekinya banyak biar istirahat rupanya terus diurus sama keluarganya iya iya sudah ada ya Pak ya Pak iya iya Pak Pak terima kasih Pak ya, nanti, ya udah gak apa-apa, ya sama-sama, udah pokoknya Bapak sehat, udah nanti ini kan dijual lagi sama orang, nanti ada lebih ya, mudah-mudahan Pak motor, ya, ya, Bapak sehat ya Pak, ya, ya, Assalamualaikum nyata gay saya teraruh karena mungkin kalau orang-orang tua saya masih ada seumuran sayang orang tua saya sudah nggak ada dua-duanya dulu juga waktu nggak adanya pas kebetulan saya lagi semisara jauh-jauh sebelum artis setelah jadi artis eh orang tua saya meninggal jadi mudah-mudahan siapapun sayangnya orang tua selagi masih ada